Pemirsa, polisi mengungkap kasus pembunuhan terhadap wanita 38 tahun di tempat penginapan di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Pelaku ialah seorang pria lansia yang merupakan suami siri korban dan terancam hukuman mati lantara melakukan pembunuhan berencana. Dalam rekaman CCTV terlihat aksi pembunuhan di tempat penginapan di jalan pintu 2 tahun minima kasar, Jakarta Timur, Senin siang lalu. Nampak pelaku dan korban masuk dan terlebih dahulu memesan kamar, kemudian keduanya berjalan menuju lantai 2. Di lantai 2 inilah korban F38 tahun terlihat masuk ke salah satu kamar. Di dalam kamar tersebut, pelaku S60 tahun melakukan aksi kejinya terhadap korban, usai membunuh pelaku keluar kamar dan kabur. Pelaku yang berhasil yang amankan 24 jam kemudian mengaku merupakan suami siri korban yang sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. Motif sakit hati menjadi pemicunya hingga ia memiliki niat menghabisi korban. Kini pelaku juga menjalani tes kejiwaan di rumah sakit pelurik ramadjati. Baik untuk pelaku, sudah kita tetapkan tersangka sehari setelah penangkapan. Untuk pasal yang kita gunakan sampai saat ini, pasal 340, subsidir 338. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KWAP dan 338 KWAP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Terima kasih telah menonton!